Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube, sahabat teknisi banyak hobi setting-setting parabola tracking-tracking parabola di video ini saya akan berikan trik dan tip cara mudah tracking parabola hanya menggunakan smartphone dengan HP memudahkan dalam tracking satelit parabola oke cekidot nah sahabat untuk tracking parabola agar mengarah ke satelit yang kita inginkan misalnya palapa, telekom dengan mudah kita bisa menggunakan smartphone kita contohnya begini ya cukup kita gunakan aplikasi nah ini dia muncul seperti ini maka akan langsung mendeteksi satelit disini misalnya kita cari palapa ya palapa palapadi palabadi maka dia akan berputar mencari arah satelitnya ini yang titik-titik itu kemudian ada tanda plus disitu juga ada gambar-gambar perumahan-perumahan karena ini langsung sinkron dengan google map ya jadi kita langsung tahu mengarah ke rumah sana begitu jadi kalau kita putar begini ini yang tanda bulat ini harus pas di garis ini dan disini nanti muncul sempurna berarti dan hp-nya bergetar berarti pas itu mengarahnya nah dia bergetar hp-nya dirt dan disini tulisannya sempurna berubah sempurna berarti arahnya bujurnya sudah sempurna tinggal kita mengatur kemiringan para bolanya utara-selatan itu tidak mendatar kalau di daerah saya agak miring ya nah tidak mendatar agak miring ke utara untuk menemukan satelit palapa garis bujurnya itu sudah ketemu dan atur miringnya 75 ke 74 derajat itu nah jadi mudah untuk mengarahkan para bola kalau kita menggunakan aplikasi ini cuma aplikasi hp-nya harus ada sensor kompas-nya ya kalau tidak ada sensor kompas tidak bisa menggunakan aplikasi ini tidak berfungsi begitu sahabat aplikasinya namanya ini satelit pencari ya itu satelit pencari ini kita cari di playstore nah nah itu yang paling atas satelit pencari ya kita install saja nah lalu kalau hp sudah ada sensor kompas-nya dia langsung mendeteksi dan bisa bekerja dan akan mempengudah sahabat dalam tracking para bola ya kalau tidak pakai aplikasi ini kan harus tahu betul posisinya wujurnya kalau yang sudah mahir ya tidak ada masalah kalau yang baru pemula ini cocok untuk digunakan nah nanti kalau sudah terbiasa tidak memakai aplikasi ini tidak masalah langsung saja sudah tahu kalau sudah terbiasa lain kalau masih pemula sangat cocok dan saya sarankan menggunakan aplikasi ini supaya tidak lama-lama trackingnya oke sahabat semoga membantu dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati